Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai berjumpa kembali bersama saya di channel rendi Wijaya di sempatan kali ini ya kita akan membahas tentang freezer box merek Maspion merek Maspion ini berkendala apakah kendala dari box freezernya Oke dan kita akan coba lihat di bagian dalam terlebih dahulu Apakah memang ada sirkulasi dari freon ya sirkulasi dari freon dan disini tidak ada bunga es pada dinding-dinding box freezernya tidak ada sama sekali dan disini ya kita akan menyatakan box freezer ini tidak ada atau berkendala tidak dingin atau tidak beku yang oke dan disini setelah kita cek setelah kita cek ini ampernya kurang lebih 1,2 dan 1,3 ya ini pasti berkendala dan tidak sejuk bahwa tidak ada kristal atau bunga esnya ya kita jelaskan dulu di pipa untuk pendorongnya yang di bagian dalam ini pipa pendorongnya seharusnya pipa ini hangat ya hangat dan sangat-sangat-sangat hangat kalau kita sentuh sini seperti itu ya hangat lah Hai ini tidak ada hangat sama sekali hangat tidak hangat sama sekali dan bahkan di pipa hisap ini ada dingin tetapi ini masalahnya masalahnya kenapa pipa kapiler ini harus ada embun ya atau berair seperti ini kenapa ini penyebabnya pasti ada penyebatan pada sistem atau sirkulasi pada box freezer ini yang menyebabkan dia tidak bisa dingin bahkan tidak bisa membuat bunga es ya pada dinding-dinding box freezernya oke sedangkan disini ampernya kita cek normal ya tidak ada kendala tetapi ya itu kendalanya pasti ada penyebatan dan mungkin ada di filternya juga harus kita ganti tapi tipe kapiler ya kalau masih tidak tersumbat ya itu bisa kita gunakan jadi kita nanti dipelasing saja ya untuk kerusakan box freezer merek maspion yang berkendala yang tidak dingin bahkan yang tidak ada sama sekali respon untuk suhu dinginnya dan tidak ada bunga es sama sekali oke itu penjelasannya jadi ini harus kita perbaiki harus kita perbaiki harus kita plasing dan harus kita ganti filternya ya kalau pipa kapilernya ini masih bagus ya jangan diganti akan kita ganti pipa jadi nanti kita akan plasing ya oke itu untuk penjelasan kenapa box freezer ini ada sedikit masalah yang kendala yang sebelum saya sampaikan ini ya itu kendalanya dan oke mungkin begitu saja untuk penjelasannya ya harus kita perbaiki ya teman-teman ya begitu saja untuk penjelasannya sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati